Halo Hai Bu Selamat datang, silahkan duduk Oh makasih Ya Oke Kelvi Imam Bara Ya, kamu? Betul Oke, panggilannya Bara bukan? Betul sekali Apa kabar? Bye Habis ngapain tadi guys? Ya Biasalah ya Jangan-jangan aja Sebelumnya aku mau ucapin Selamat datang di sini, HBD Kayaknya saya belum rambut Gak lucu ya Emang lucu ya Jadi yaudah yaudah Artinya itu HRD bekerja di sini Bukan di sana, tapi di sini Ada tagline-nya HRD di sini ya Kalau diliat-liat Kayaknya Bara ini Bukan tipe orang yang dingin ya Ya, saya emang agak humble Sangat-sangat ya Kayaknya lebih kemana sih soalnya Menurut saya Enggak begitu Bara bukan? Oh Ya Bener-bener Hot man panis Hot, yeoway Lucu kan? Ya lumayan sih Bu Lucu gitu loh Jadi dari mana? Ya Oke Selanjutnya Boleh gak diseritain Tentang kemibadian kamu Bagian, kekurangan Boleh Silahkan Oh Ya Nama saya Kapis Tenggambara Tadi Saya Sebelumnya Bukulnya di Farmic Relations Saya juga Sebelumnya Sebagai kredit Consul Saya Punya kelebihan Baik Agak Basi ya Baik ya Tapi Saya Orang bilang Saya Komoris Itu Saya juga Merasa Orang yang Seria aja Happy go lucky Itu Kalau kekurangan Saya Agak susah banget Kalau di CV ini disebutin Kalau kamu aktif di komunitas Ah iya Itu juga Bener Saya aktif di banyak komunitas Komunitasnya Gimana gitu? Oh macam-macam Ada yang hobi memang Ada yang Agak penting aja gitu Tapi komunitas lagi Kayaknya semuanya panas ya Soalnya ada kamu disitu kan Barak Oh callback Iya Makasih ibu Oke Oke Barak Iya saya Sebelumnya kerja dari tadi? Saya kerja alhamdulillah Sebelumnya Kerja dimana gitu? Oh kerja Kerja di Perusahaan agensi Sebelumnya Alhamdulillah Sebagai kreatif event consultant Oh kreatif event consultant Ya betul Kerja ini gak baik sih? Kalau dari namaannya sih ya jelas ya Harus kreatif Bikin event Sama jadi consultant gitu Jobdesenya apa aja sih? Banyak jobdesenya Ya alhamdulillah Dari mulai Pitching Ide Ke klien Untuk Apa kan Ide yang mau kita lempar ke klien Sesuai dengan kebutuhannya tentunya Terus juga Mengorganisasi event Dari mulai Praproduksi Produksi Sampai hasilkan produksi Kita bikin timeline Dan lain-lain Juga Membuat Membuat laporan pertangg jawaban juga Untuk Hasil dari event Oke Jadi kemampuan apa aja sih Yang harus dipunya Sama seorang kreatif event consultant Kemampuan yang dipunya sih Yang pasti ya Yang pertama Ehm Attention to detail Jadi harus detail gitu Ehm Seorang kreatif event consultant tuh Bahaya kalo gak detail Menurutku Karena Ehm Banyak hal-hal yang memang Ehm Wajib kita perhatiin Dan gak boleh terlewati Dan itu karena Persukaan nanti bisa terdampak domino lah Ini bisa Gara-gara satu hal kecil aja bisa Banyak hal yang Jadi berantakan Gitu Pertama itu Kedua Pastinya kreatif Karena Ehm Event kan Biasanya berkaitan dengan hiburan Atau kebutuhan Yang kita subuhkan lah Persembahan Ehm Penonton gitu ya Jadi Pasti ditutup kreatif Untuk bisa ngasih sesuatu hal yang Bisa menghibur Juga Mengedukasi Ataupun Ibaratnya berkesan Untuk para penonton gitu Kreatif Yang ketiga Teliti ya Alhamdulillah saya teliti banget gitu Ehm Teliti yang paling utama Karena Dulu Ehm Untuk Segala skema yang disetujui Proposional disetujui Bagaimana Biasanya set up timeline Untuk kita tahu Ehm Milestone Atau Apa Ehm Checkpoint-checkpoint deadline lah Untuk Untuk bisa sampai ke hari H Gitu ya Jadi Progresnya bisa terkontrol dengan baik Gitu Ehm Biasanya itu Ehm Ya terus tujuan dengan klien juga Segala macem Terus kita Rechecking juga Dengan klien Dengan kebutuhan-kebutuhan yang mereka inginkan Ehm Misalkan seperti Pemasaran Cara pemasarannya Pemasaran depannya Jadi kita Biasanya Ngobrol Ngobrol dengan klien Terkait materi komunikasinya Gitu Kita itu Mau dipublikasikan Lewat mana Gitu ya Lewat poster Atau social media Ataupun lewat Ehm Lain gitu ya Itu tentunya Nanti kan kita juga Perlu tahu apa aja Yang mau disampaikan Dari poster itu gitu ya Yang merepresentasikan Di banknya Itu Reproduksi Biasa Kita Sampai Singkat cerita ke Ehm Produksi gitu ya Dimana semuanya udah Kita dapetin Dari pemasaran Semua hari-hara Di show time gitu Tentunya Menjalankan semuanya Sesuai dengan Plan yang kita Ehm Setujui terakhir Final Ehm Final dealnya gitu ya Itu Semua hal yang Mereka mau udah ada Di sana Kediasatan yang terlewati Sampai event selesai Abis itu bikin Laporan sih Laporan bertanggung jawaban Dari budget Segala macam Semua hal yang kita lakukan Panjang ya Iya Gak panjang Lebar juga Iya Panjang Gak lebar Jadi Ehm Pertanyaan selanjutnya Oke Hadiahnya 100 ribu rupiah Wah enak ya Interview disini Tidak tadi ya Contoh dari kreatif event konsultan itu apa aja sih Jadi misalnya nih aku punya Komunitas Ya Terus aku bikin event gitu Itu masuk dari bagian kreatif event konsultan gak ya Kalau dibilang sama persis itu Enggak juga sih Dengan Bisa kalau di komunitas kita bikin event Bukan karena permintaan klien Tapi Ya Komunitas itu mau bikin apa gitu Jadi Ehm Tapi kalau ada eventnya Pengaplikasian dari kegiatan event yang ada Begitu ya Ya kita bikin acara Ada kecil yang kayak gitu Gatering atau bonding itu juga Masuk dari event Jadi ya bisa bilang Ambil mirip tapi gak sama Ambil mirip Ya Oke Jadi Setelah kamu udah ngelakuin banyak tugas Dan udah banyak pengalaman di bagian itu Hal positif apa aja sih yang bisa ngomongin Oh Banyak sih Alhamdulillah Ehm Yang pertama Pasti saya ngerasa tuh kalau di event itu dunianya luas Gitu Karena Tadi kan Ehm Sebenarnya dunia kreatif gitu ya Terus juga gak terbatas di satu Ehm Bentuk aja gitu Event aja banyak gitu Dan Sering berjalanan tahun juga Ehm Karena ada Ehm Perkembangan gitu Beda-beda gitu Permintaan lain juga agak Ehm Agak Suka macem-macem Jadi ya seluruhnya disitu Dunia luas Kedua Ehm Tentunya Ehm Apa namanya jejaringnya Jadi Tula Ibn tuh Ehm Karena mungkin suka keluarga kota segala macem Jadi punya jejaringnya Cukup luas juga Gitu sih Jadi banyak kenalan Banyak kenalan Dari mana-mana gitu Banyak kan Ya kebetulan vendor tapi itu semua Udah kenalanmu saya belum? Belum kan mbak Belum Minus lah buat kamu satu Oke oke udah cukup Cukup Terima kasih udah Jawab beberapa pertanyaan dari saya Ya Betulnya kamu ngelamar jadi manager Keuangan bukan? Bukan Bukan Percanda Event manager ya Event manager tuh Betul Alhamdulillah Ehm Kalau gitu Mohon ditunggu 2 minggu Oke Dari sekarang itu paling cepat Tapi kalau lebih 2 minggu sih Kamu udah bisa tau jawabannya dari saya apa Nanti ya Diterima ya Gak juga sih Yaudah Ehm Boleh meninggalkan ruangan Sekali lagi terimakasih banyak Sudah datang kesini Sudah ngelongkan waktunya Boleh Silahkan Dari 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 Terima kasih.